Intro Pemirsa, selamat datang kembali di Jinglang Channel Anda semuanya pasti pernah bahkan sering mendengar istilah Kerajaan Majapahit maupun Kerajaan Singosari Namun demikian, tahukah Anda siapa pendiri Kerajaan Majapahit itu? Dan ada hubungan apa dengan Kerajaan Singosari? Dan benarkah pendiri Kerajaan Majapahit ini masih keturunan Sunda? Pada video kali ini kita akan membahas kisah singkat Raden Wijaya Tapi sebelumnya, apabila ada kesalahan kami dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi Kami aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu sebagai dukungan supaya semakin berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Hum Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Kebajikan Raden Wijaya merupakan nama yang lasim dipakai para sejarawan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit Nama ini terdapat dalam pararaton yang ditulis sekitar akhir abad ke-15 Kadang pararaton juga menulisnya secara lengkap yaitu Raden Harsawijaya Padahal menurut bukti-bukti prasasti pada masa kehidupan Raden Wijaya abad ke-13 atau 14 pemakaian gelar Raden belum populer Negara kertagama yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 menyebut pendiri Majapahit bernama Diyah Wijaya Gelar Diyah merupakan gelar kebangsawanan yang populer saat itu dan menjadi cikal bakal gelar Raden Istilah Raden sendiri diperkirakan berasal dari kata Radiyah atau Radian atau Rahadian Nama asli pendiri Majapahit yang paling tepat adalah Nararya Sanggrama Wijaya Karena nama ini terdapat dalam prasasti kudadu yang dikeluarkan oleh Wijaya sendiri pada tahun 1294 Gelar Nararya juga merupakan gelar kebangsawanan meskipun gelar Diyah lebih sering digunakan Kertarajasa Jaya Wardana atau disebut juga Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit sekaligus Raja pertama Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 hingga 1309 Bergelar Prabu Kertarajasa Jaya Wardana atau lengkapnya Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jaya Wardana Menurut para raton Raden Diyah Wijaya adalah putra Mahisa Campaka seorang pangeran dari kerajaan Singosari Ia dibesarkan di lingkungan kerajaan Singosari Sementara menurut Naskah Wangsa Kerta, Pustaka Raja-Raja Ibu Minusantara, Raden Wijaya adalah putra pasangan Rakyat Jaya Dharma dan Diyah Lamputal Rakyat Jaya Dharma adalah putra Prabu Guru Dharma Siksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh Sedangkan ibunya adalah putri Mahisa Campaka dari kerajaan Singosari Berdasarkan dari keterangan dua naskah tersebut yaitu para raton dan Wangsa Kerta Dapatlah kemudian dipahami bahwa terdapat perbedaan mengenai asal-usul dari ayah Raden Wijaya Para raton menyebutnya sebagai putra Mahisa Campaka Sementara Wangsa Kerta menyebutnya sebagai putra Jaya Dharma Bin Prabu Guru Dharma Siksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh ke-27 Sementara ibunya disebut sebagai anak Mahisa Campaka Memahami hal itu dapatlah kemudian dipahami bahwa perbedaan pendapat yang ada terletak pada tokoh Mahisa Campaka Jika dalam para raton disebutkan Raden Wijaya sebagai anak Mahisa Campaka Sementara dalam naskah Wangsa Kerta disebutkan sebagai cucu Mahisa Campaka Ibu Raden Wijaya ini dalam Wangsa Kerta bernama Diyah Lembutal Posisi Raden Wijaya sebagaimana yang dipaparkan dalam naskah Wangsa Kerta Rupanya selaras dengan naskah Jiburi Atau yang lebih dikenal dengan naskah Amanat Galunggung Yang menyatakan Prabu Guru Dharma Siksa pernah memberikan nasihat atau Amanat kepada cucunya Wijaya Maka jika merujuk pada Wangsa Kerta dan Amanat Galunggung Maka dapatlah kemudian dipahami bahwa Raden Wijaya merupakan cucu dari seorang Raja Sunda Bapaknya merupakan calon Raja Hanya saja Bapak Raden Wijaya yaitu Rakyat Jaya Dharma Rupanya tewas diracun sebelum dinobatkan menjadi Raja Sunda Dengan terjadinya peristiwa tersebut Kemudian Ibu Raden Wijaya membawa Raden Wijaya pulang ke Singosari Di Singosari kemudian Raden Wijaya diasuh dan dididik kakeknya Yaitu Mahisa Campaka Andai saja Jaya Dharma tidak tewas diracun Tentu beliau menjadi Raja Sunda menggantikan ayahnya Dan sudah barang tentu Nantinya Raden Wijaya juga akan menggantikan posisi ayahnya Sebagai Raja Sunda berikutnya Hanya memang takdir berkata lain Untuk itu jika asal usul silsilah Raden Wijaya didasarkan pada naskah Wangsa Kerta Dan naskah Amanat Galunggung Maka dapatlah kemudian dipastikan Bahwa Raden Wijaya pendiri Majapahit itu Pada hakikatnya adalah calon Raja Sunda yang terbuang Atau juga mungkin sengaja dibuang oleh lawan-lawan politik bapaknya Meskipun demikian berita di atas berlawanan dengan naskah negara kertagama Sebab dalam naskah negara kertagama dikatakan Dia Lembutal adalah seorang laki-laki putra narasingamurti Dalam kandungan naskah terdapat kata-kata pujian dari prapanca kepada Lembutal Dia Lembutal dalam negara kertagama dikatakan sebagai seorang perwira yang gagah berani Dan merupakan ayah dari Raden Wijaya Maka jika dalam naskah Sunda Dia Lembutal disebut anak perempuan Mahesa Campaka Maka tidak demikian dengan naskah yang ada dalam kitab negara kertagama Dia Lembutal dikatakan seorang laki-laki Dan ayah dari Raden Wijaya Panggung sejarah Singosari hingga berdirinya Kerajaan Majapahit Dari segi pelaku utamanya dapat dipandang dari munculnya tiga dahan silsilah Dalam pohon wangsa rajasa Dahan pertama adalah dari jalur Tunggul Ametung dengan Ken Dedes Yang menurunkan Anusopati, Wisnuwardana serta Kertanegara Hingga keempat putri yang menjadi ibu yang melahirkan Raja-Raja Majapahit Belum lagi ranting dari dahan ini Pastilah juga menjadi anggota utama keluarga Majapahit Dan yang kedua dan ini menjadi penting adalah dari jalur Ken Arok dengan Ken Dedes Yang menurunkan Mahesa Wongateleng, Mahesa Campaka, Diah Lembutal hingga Raden Wijaya Dan ketiga adalah jalur dari Ken Arok dan Ken Umang yang menurunkan Tohjaya Menurut Prasasti Balawi dan Negara Kartagama, Raden Wijaya menikah dengan empat orang putri Kertanegara Raja terakhir Kerajaan Singosari Yaitu Tribuaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri Sedangkan menurut para raton, ia hanya menikah dua orang putri Kertanegara saja Serta seorang putri dari Kerajaan Melayu bernama Darapetak Yaitu salah satu dari dua putri yang dibawa kembali dari Melayu oleh pasukan Yang dulunya dikirim oleh Kertanegara yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu Yang dipimpin oleh Mahesa Anabrang pada masa Kerajaan Singosari Darapetak merupakan salah seorang putri Srimat Tribuana Raja Mauliwarmadewa Raja Melayu dari Kerajaan Darmasraya Menurut Prasasti Sukamerta dan Prasasti Balawi, Raden Wijaya Memiliki seorang putra dari Tribuaneswari bernama Jayanegara Sedangkan Jayanegara menurut para raton adalah putra dari Darapetak Dan menurut negara Kertagama adalah putra Indeswari Sementara itu dari Gayatri, lahir dua orang putri bernama Dia Gitarja dan Dia Wiat Namun ada juga pendapat lain di mana Raden Wijaya juga mengambil Darajinga Yang juga salah seorang putri Kerajaan Melayu sebagai istrinya selain Darapetak Karena Darajinga juga dikenal memiliki sebutan Siro Alaki Dewo Dia yang dinikahi orang yang bergelar dewa Pada tahun 1292 menurut Prasasti Kudadu Terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang terhadap kekuasaan Kerajaan Singosari Raden Wijaya ditunjuk Kertanegara untuk menumpas pasukan gelang-gelang yang menyerang dari arah utara Singosari Raden Wijaya berhasil memukul mundur musuhnya Tetapi pasukan pemberontak yang lebih besar datang dari arah selatan dan berhasil menewaskan Raja Kertanegara Menyadari hal itu Raden Wijaya melerekan diri hendak berlindung ke Terung di sebelah utara Singosari Namun karena terus dikejar-kejar musuh ia lebih memilih pergi ke arah timur Dengan bantuan kepala di Saku Dadu Raden Wijaya berhasil menyeberangi Selat Madura Untuk bertemu dengan Arya Wiraraja Penguasa Songenep Bersama dengan Arya Wiraraja Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang Raden Wijaya berjanji jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang Maka darah kekuasaannya akan dibagi menjadi dua untuk dirinya dan Arya Wiraraja Siasat pertama pun dijalankan Mula-mula Wiraraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Raden Wijaya menyatakan menyerah kalah Jayakatwang yang telah membangun kembali negeri leluhurnya yaitu Kerajaan Kadiri Menerimanya dengan senang hati Ia pun mengirim utusan untuk menjemput Raden Wijaya di Pelabuhan Jungpiru Siasat berikutnya Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kadiri Untuk dibangun sebagai kawasan wisata perburuan Raden Wijaya mengaku ingin bermukim di sana Jayakatwang yang gemar berburu segera mengabulkannya tanpa curiga Miraraja pun mengirim orang-orang songenep yang dipimpin oleh anaknya yaitu Untuk membantu Wijaya membuka hutan tersebut Menurut Kidung Panji Wijaya Krama, salah seorang Madura menemukan buah maja yang rasanya pahit Oleh karena itu, desa pemukuman yang didirikan oleh Raden Wijaya tersebut pun dinamakan maja pahit Catatan dinasti Yuan mengisahkan pada tahun 1293 Pasukan Mongol sepenyak 20.000 orang Dipimpin Ike Mese, Kau Husing, dan Sihpi Mendarat di Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara Karena pada tahun 1289, Raja Kertanegara telah melukai utusan yang dikirim oleh Kupilaikan Raja Mongol Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol ini untuk menghancurkan Jayakatwang Ia pun mengajak Ike Mese untuk bekerjasama Raden Wijaya meminta bantuan untuk merebut kembali kekuasaan di Pulau Jawa dari tangan Jayakatwang Dan setelah itu baru ia bersedia menyatakan duduk kepada bangsa Mongol Jayakatwang yang mendengar persekutuan Raden Wijaya dan Ike Mese Segera mengirim pasukan Kadiri untuk menghancurkan mereka Tetapi pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol Selanjutnya gabungan pasukan Mongol, Majapahit, serta Madura Bergerak menyerang Daha ibu kota Kerajaan Kadiri Jayakatwang akhirnya kalah dan ditawan bersama putranya Arda Raja dalam kapal Mongol Setelah Jayakatwang dikalahkan Raden Wijaya meminta izin pada pihak Mongol untuk kembali ke Majapahit mempersiapkan penyerahan dirinya Ike Mese mengizinkan tanpa curiga Sesampainya di Majapahit, Raden Wijaya membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya Pada tanggal 19 April 1293, Raden Wijaya memimpin serangan balik menyerang pihak Mongol Tentara Mongol yang berpesta di Daha dan Canggu di Serbu Ike Mese memutuskan mundur setelah kehilangan 3.000 orang tentaranya Pasukan Mongol akhirnya meninggalkan Jawa pada tanggal 24 April 1293 Raden Wijaya kemudian menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit Menurut Gitung Harsha Wijaya, penobatan tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka Atau bertepatan dengan 12 November 1293 Ber homepage of the cap Berishment... Berani Saya mengint 무대 Berani rare... Berani jaman... Ers... Berani jaman... Atau... Berani laman... Berani... Terima kasih.